Intro Selamat datang di Arsipedia ID Memelihara ikan yang fenomenal dan tidak biasa saat ini sedang tren di kalangan pecinta dunia bawah air Mulai dari ukurannya yang kecil, besar, warnanya yang unik, dan bentuknya yang tak biasa akan selalu menarik untuk dipelihara Dan di video kali ini, aku akan kenalin ke kamu ikan yang memiliki tubuh sebening kaca yang layak untuk dipelihara di dalam akuarium Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini Jika kamu tertarik menambahkan ikan unik ke akuarium maka pilihan akan jatuh kepada glass catfish Tubuh mereka yang jernih menarik perhatian dari semua tingkatan sejak mereka diperkenalkan Glass catfish mendapatkan nama mereka dari tubuh transparan mereka yang memungkinkan untuk melihat tulang dan organ ikan satu ini Cryptopterus vitriolus merupakan nama ilmiah dari glass catfish Nama ilmiahnya berasal dari kata Yunani yaitu kriptos yang berarti sembunyi dan pterygio yang merujuk pada sirip Uniknya lagi, pterygio mengacu pada sirip ekor yang hampir tidak terlihat Glass catfish juga dikenal sebagai ghost fish Ghost catfish, transparent catfish, pentum glass catfish, dan x-ray fish Sejarah mencatat bahwa ikan ini berasal dari Asia Tenggara Habitat alaminya berada di daerah dengan vegetasi yang penuh dengan ikan damai Dari segi ini saja, mencerminkan habitat alami mereka menciptakan lingkungan yang tenang dan mencerminkan sifat tenang mereka Glass catfish merupakan ikan yang berukuran kecil hingga sedang yang ditemukan di perairan pedalaman di seluruh Asia Tenggara, Jawa, Sumatera, dan Kalimantan Selain daerah itu, ikan ini juga ditemukan di sungai negara Thailand dan menghuni aliran dengan arus lamban dengan daerah air yang tenang Ikan glass catfish ini sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air dan pH air Maka tak heran jika merawat ikan ini memerlukan perhatian khusus Jika dirawat dengan baik, glass catfish mampu tumbuh hingga mencapai 8 cm dan mampu hidup hingga 8 tahun Glass catfish di alam liar biasa memakan invertebrata kecil dan zooplankton Ikan ini juga memakan ikan lain yang berukuran jauh lebih kecil larva nyamuk dan damnia Secara harfiah, lele kaca keluar dan aktif di dalam tangki pada siang hari dan tidak bersembunyi di bawah kayu selama berbulan-bulan Namun dalam jumlah yang cukup mereka akan keluar dan berkeliling sepanjang hari berputar-putar mencari makanan atau beristirahat di kawasan sempit di celah bebatuan Saat istirahat, ikan ini berenang dengan ciri khas kepala ke atas, ekor ke bawah pada sudut 45 derajat memegang posisi di tengah air dengan gerakan ekor yang konstan Tanaman air akan membantu membuat ikan yang terkadang pemalu ini lebih berani karena bisa dibilang glass catfish ramah terhadap tanaman air Jangan menambahkan ikan ini ke akuarium yang belum matang secara biologis karena dapat rentan terhadap perubahan kimia air Ikan ini juga mudah terluka karena profil tubuhnya yang tipis sehingga rentan terhadap ekosistem yang membahayakan Mereka dapat dengan mudah dipotong oleh batu dan substrat yang kasar Lecet dan luka dapat terinfeksi Jadi yang terbaik adalah memilih substrat kerikil halus atau pasir lunak sejak awal Menambahkan batu halus atau kayu apung ke setup tangki dapat memberikan tempat persembunyian tambahan untuk ikan pemalu Tangki bervegetasi akan membantu mereplikasi dari habitat aslinya Ciri utama dari glass catfish terletak pada tubuhnya yang tidak memiliki pigment sehingga terkesan berpenampilan transparan sampai ke tulang Warna terang dan transparan pada glass catfish dilatar belakangi oleh kandungan melanopores atau sel berpigmen sangat rendah Di dalamnya hanya ada satu pigment sentuhan berwarna metalik Pigmen ini juga bekerja memantulkan warna dan cahaya di dalam air Tuhan menciptakan segala sesuatunya bukan tanpa alasan Di alam liar, penampilan transparan dari glass catfish ini berfungsi sebagai bentuk kamuflase untuk mengelabui predator Kemampuan ikan satu ini tak hanya kamuflase Glass catfish akan menenggelamkan diri ke dalam air berlumpur saat diburu oleh predator Karena ukurannya yang kecil, glass catfish sering ditemukan berkrombol untuk menghindari predatornya Perilaku inilah yang membuat glass catfish seakan-akan membentuk dan berubah menjadi besar di mata sang predator Sehingga membuat predator berpikir dua kali untuk memburu ikan transparan ini Uniknya, predator akan menunggu salah satu glass catfish terpisah dari rombongannya Untuk kemudian menyantapnya Secara fisik, glass catfish tidak memiliki sirip daging Tidak memiliki sirip dorsal atau punggung Namun memiliki sirip kecil di belakang kepala Sama seperti sebagian besar ikan lele Penampilan mereka ditopang dengan sungut yang terletak pada bagian depan kepala mereka Namun hingga saat ini, belum diketahui pasti bagaimana membedakan ikan jantan dan ikan betina Tidak sama dengan kebanyakan ikan lele hias lainnya Cara berenang dari ikan satu ini juga tergolong unik Umumnya, glass catfish cenderung lebih aktif Dan termasuk ke dalam ikan yang suka berenang di bagian tengah akuarium Berbeda dengan kebanyakan ikan lele lain yang cenderung berdiam diri di dasar akuarium Namun, jika ditemukan ikan ini dalam kondisi malas Mereka akan bersembunyi di bebatuan atau celah-celah tanaman Karena ikan ini tidak suka dengan sorot cahaya lampu yang terik alias tipe ikan dengan sorot lampu menengah Ikan ini cocok untuk dipelihara oleh pemula hingga berpengalaman sekalipun Namun, dengan tetap harus memperhatikan kondisi air agar tetap stabil Glass catfish bertemperamen damai dan cocok dengan hampir semua ikan setipe dengannya Karena perangainya yang pemalu, maka ikan ini akan sering ditemui Bersembunyi di balik rimbunya pohon air maupun bebatuan yang diletakkan di dalam akuarium Pada awal adaptasi, mereka akan berenang di dasar akuarium Namun, tak selang beberapa lama, mereka akan naik ke tengah akuarium dan berenang sangat aktif Kehadirannya akan memberi dampak positif bagi ekosistem di dalam akuarium Salah satu keberhasilan memelihara ikan ini terletak pada penambahan dekorasi Yaitu berupa tanaman di dalam akuarium Tanaman akan berfungsi sebagai tempat persembunyian Yang mampu menghalangi cahaya terang dan langsung yang tidak terlalu disukai oleh lili hias ini Di dalamnya, glass catfish akan berkumpul bersama kawanannya Kemudian menarihi indah sambil bersembunyi di balik rimbunya tanaman air Glass catfish menjadi pilihan yang bagus untuk tangki komunitas bertipe damai Mereka cenderung menjaga diri sendiri dan bukan tipe ikan rese di dalam akuarium For your information, tangki komunitas merupakan kumpulan penuh dengan berbagai spesies ikan damai Yang hidup berdampingan dengan baik dan tidak saling menyerang Ikan Swartail dan Molly adalah teman sebaya yang sempurna untuk glass catfish Swartail dan Molly dikenal berkarakter damai dan tidak akan mengganggu glass catfish Tak menutup kemungkinan pula dengan Neon Tetra, Zebra Danios, dan bahkan jenis Gapi sebagai teman tambahan Sedangkan glass catfish sendiri tidak cocok dipelihara dengan ikan besar atau agresif seperti Tiger Bugs dan Oscar Karena mereka tergolong jenis ikan agresif dan akan menyerang serta memakan glass catfish Selain itu, terkadang memiliki lebih sedikit ikan bisa menjadi lebih baik jika mereka semua bahagia di komunitas mereka Daripada terlalu banyak dan ramai namun terkesan sumpet Glass catfish membutuhkan tangki minimal 30 galon Mereka membutuhkan ruang yang cukup untuk bergerak dan berenang bersama sesuka mereka Karena mereka sangat pemalu, akuarium yang lebih besar memberi mereka kemampuan untuk merasa lebih aman di rumah mereka Tentunya dengan menyesuaikan dengan jumlah ikan yang akan dipelihara Untuk setup akuarium, sediakan tanaman air seperti java fern atau java moss, kayu, maupun bebatuan untuk glass catfish Ketika berbicara dengan kondisi tangki, mereka rapuh terhadap fluktuasi suhu, pH, atau perubahan kimia lainnya Cara terbaik untuk memelihara glass catfish adalah dengan menjaga kondisi air agar tetap baik dengan menitik beratkan pada sistem filtrasi yang baik Pertahankan suhu ideal berada pada angka 24-27 derajat celcius dengan tingkat pH 6,5-7 dan arus sedang Sistem filtrasi air yang baik bertujuan untuk menyaring kotoran serta menyerap zat kimia berbahaya bagi ikan Isi media filter dengan kapas, spons, dan karbon aktif untuk menyerap kimia Berikan lampu dengan cahaya rendah sampai sedang Sorot cahaya sedang akan menimbulkan efek pelangi yang sangat indah Glass catfish termasuk ikan omnivore Mereka membutuhkan asupan hewani dan nabati untuk tumbuh kembangnya Di alam liar, mereka memakan hewan kecil, zooplankton, dan invertebrata Namun, jika di akuarium, mereka akan cenderung pilih-pilih makanan Tetapi, mereka lebih suka makanan hidup seperti jentik nyamuk maupun potongan udang Dan tambahkan juga makanan beku maupun kering seperti cacing beku atau cacing kering Sebaiknya, glass catfish diberi makan dua kali sehari Dengan porsi secukupnya agar tidak meninggalkan kotoran di dalam akuario Itulah perkenalan kita kali ini dengan ikan lili transparan alias glass catfish Kalau kamu tertarikah untuk memelihara glass catfish? Tulis di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka See you on the next video Bye Bye